Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di channel aku. Oke guys, hari ini gue mau ngebahas tentang sebuah kasus yang paling banyak di request sama kalian di kolom komen video-video gue. Yes, apalagi kalau bukan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang cewek yang cakep banget bernama Isabella Guzman. Isabella Guzman ini terbukti membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebenernya, kasus anak membunuh orang tuanya itu udah banyak banget ya guys. Dan kasus-kasus kayak gini di Indonesia pun itu udah banyak. Gua sendiri juga bingung sebenernya apa sih yang bikin kasus Isabella Guzman ini berbeda sama kasus-kasus pembunuhan anak terhadap orang tuanya sendiri. Dan setelah gua cari-cari, gak ada men. Cuman, yang bikin spesial adalah Isabella Guzman ini cakep banget seperti yang gua bilang tadi. Menurut gua, Doi ini sama sekali gak ada tampang-tampang kriminal atau pembunuh. Kalau gua liat-liat, Doi ini malah lebih cocok jadi foto model men. Dan ada satu lagi yang bikin kasus ini jadi viral, yaitu ekspresi Doi pada saat di pengadilan. Dimana disitu Doi kayak nunjukin gelagat yang gak wajar. So, gak salah lama-lama? Kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya. Isabella Guzman memiliki nama lengkap Isabella Yumi Guzman yang berasal dari Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Jadi, kasusnya Isabella Guzman ini bukan kasus baru. Kasus Doi ini terjadi di tahun 2013. Dan pada saat itu, Doi berusia 18 tahun. Gua juga sebenernya gak paham kenapa kasus Doi ini tiba-tiba booming lagi di tahun 2020. 7 tahun setelah kejadian tersebut. Isabella Guzman lahir tahun 1995. Dan Doi ini merupakan anak dari pasangan Robert Guzman dan Yunmi Hoi. Kalau gua liat, bapaknya itu kayak bule. Dan ibunya itu kayak Asian gitu guys. So, makanya gua gak heran kenapa Isabella Guzman ini cakep banget. Secara yang gua tau memang anak-anak blastran itu memang mukanya cakep-cakep, men. Jadi, seperti yang gua bilang tadi ya, pas Isabella melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, Doi ini berusia 18 tahun. Dan Doi membunuh ibunya dengan cara yang sangat sadis. Yaitu menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 79 kali. Ada beberapa versi yang mengatakan Isabella Guzman ini menikam ibunya sebanyak 151 kali. Dan versi yang itu juga benar guys. Karena Isabella Guzman ini sempat mengaku di pengadilan bahwa dia sempat menikam ibunya beberapa kali di lubang yang sama. Jadi mungkin karena itu bisa dihitung sampai 151 kali tusukan. Oke, sekarang gua pengen kita lihat bareng-bareng kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman ini. Kejadian pembunuhan itu terjadi tanggal 28 Agustus 2013. Di rumah kediaman Rian Hoy. Rian? Di rumah kediaman Rian Hoy yang merupakan ayah angkat dari Isabella Guzman ini. Jadi Rian Hoy ini adalah suami kedua dari Yunmi Hoy. Yang otomatis menjadi ayah angkat dari Isabella Guzman. Sebelumnya Isabella ini memang dikenal memiliki hubungan yang gak akur antara dia dengan ibu kandungnya. Dikarenakan Isabella ini menyimpan rasa dendam terhadap ibu kandungnya karena ibunya ini bercerai dengan ayah kandungnya Robert Guzman. Karena itulah Isabella merasa bahwa ibunya telah menghancurkan kehidupannya. Dia jadi benci banget dan gak suka sama ibunya. Seolah apapun yang dilakukan oleh ibunya itu salah di mata Isabella ini. Malam hari 28 Agustus 2013 jam 10 lewat 5 menit, petugas kepolisian di Aurora menerima telepon darurat dari Ryan Hoy. Rian bilang ke polisi kalau dia melihat ada darah yang keluar dari bagian bawah pintu dari kamar mandi yang ada di lantai dua rumahnya. Sedangkan dia bilang anak dan istrinya sedang ada di dalam. Tapi ketika Rian mencoba untuk membuka, pintu itu gak bisa dibuka. Karena ditahan sama Isabella dari dalam. Di momen itu Rian juga bilang kalau dia ngerasa istrinya mungkin aja udah tewas. Karena dia sempat ngeliat Isabella sedang menggenggam pisau. Sedangkan istrinya sudah terlentang di lantai dengan kondisi leher yang robek dan tersayat-sayat. Respon dari pihak kepolisian Aurora sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 menit mereka udah sampai di TKP. Tapi pas polisi ini datang, Isabella udah kabur duluan. Jadi yang di dalam rumah itu tinggal Rian Hoy dan mayat dari ibu Isabella, Yunmi Hoy. Petugas kepolisian langsung masuk ke rumah itu. Dan disitu mereka menemukan Rian Hoy dan istrinya yang sudah tewas bersimbah darah. Beserta sebuah tongkat pemukul baseball di sebelahnya. Setelah mengetahui bahwa Isabella gak ada di rumah, polisi langsung mengerahkan seluruh cara untuk menemukan keberadaan Isabella. Isabella ini pinter guys. Karena dia langsung mematikan handphonenya supaya gak bisa dilacak. Besoknya 29 Agustus 2013, Rian Hoy dipanggil ke kantor polisi. Disitu dia diinterview. Dan Rian bercerita lebih detail tentang background keluarganya. Rian bercerita bahwa ketika Isabella berumur 4 tahun, ibu dan ayahnya memutuskan untuk bercerai. Dan Isabella tinggal bersama ibunya, Yunmi Hoy. Dan kata ibunya, Isabella ini pas kecil tuh memang anak yang tengal banget guys. Sampai ibunya ini juga kualahan ngadepin doi. Akhirnya pas usia 7 tahunan, Isabella ini sempat dititipin ke rumah ayah kandungnya, Robert Guzman. Dan sejak saat itulah Isabella jadi makin benci sama ibunya. Dan mereka jadi sering bertengkar. Kadang bertengkarnya itu sampai gak wajar gitu guys. Bahkan pernah Isabella ini membentak dan meludahi wajah ibunya. Menurut gue ini udah kurang hajar banget sih. Nah setelah pertengkaran itu, ibunya jadi takut banget sama Isabella. Nah balik lagi ke jadian yang tadi, tanggal 28 Agustus 2013. Siang harinya, ibu Isabella sempat menunjukin sebuah email yang dikirimkan oleh Isabella kepada dirinya. Dia tunjukin itu kepada suaminya. Isi emailnya itu singkat banget guys. Cuman, you will pay. Atau artinya, kamu akan membayar. Atau kamu akan mendapatkan jaran. Ibunya langsung jadi ketakutan lagi dong. Dia kirain pertengkaran yang semalam itu udah kelar. Tapi ternyata Isabella ini masih menyimpan dendam. Akhirnya, Yun Miho ini memutuskan untuk telpon ke Robert Guzman. Aka mantan suaminya. Dia minta tolong ke doi untuk nasehatin si Isabella Guzman ini. Supaya kelakuan Isabella ini bisa ya agak membaik lah. Ibunya ini sebenernya ngerasa makin kesini, kelakuan Isabella ini makin gak wajar. Bahkan hari itu dia juga sempat telpon ke pihak kepolisian. Minta tolong untuk dilakukan welfare check. Hari itu polisi datang dan mewawancarai Isabella dan ibunya. Tapi hasil penyelidikan polisi mereka cuman bilang ini cuman masalah keluarga biasa. Abis sesi wawancara itu, Isabella jadi sedih dan mengurung diri di kamar. Dan dia hanya diam dan mengurung diri di kamar sampai malam. Abis itu ibunya lanjut kerja dan baru pulang jam setengah 10 malam. Sebelum kejadian, pas ibunya ini pulang kantor, dia juga sempat bawain Isabella makanan. Pas sampai ke rumah, ibunya Isabella ini tanya, Isabella mana? Dan suaminya bilang kalau dia terakhir lihat Isabella itu sekitar 1 jam yang lalu. Dan dia lihat Isabella sedang ada di dapur. Bisa jadi di momen inilah Isabella mengambil pisau dari dapur. Dimana dia menyimpan pisau itu dan merencanakan pembunuhan terhadap ibunya. Ibunya ya santuy aja dia gak mikir macem-macem. Dan dia bilang ke suaminya kalau dia mau mandi di lantai 2 dan langsung tidur karena dia udah capek. Tapi pas istrinya mandi, gak lama kemudian, Rian Hoi yang pada saat itu sedang berada di bawah dengar kayak ada suara dentuman atau benda jatuh dari lantai 2. Dan suara istrinya Yunmi Hoi yang teriak-teriak minta tolong sambil manggil-manggil namanya. Pas Rian Hoi ini naik ke atas, dia ngelihat pintu kamar mandi itu kayak dalam posisi sedikit terbuka. Showernya juga masih nyala dan Isabella berada di dalam situ. Secara refleks, Rian ini langsung nyobain buat buka pintu kamar mandinya. Isabella itu langsung nahan pintunya dari dalam. Dan bahkan Isabella ini tenaganya bisa jauh lebih kuat daripada Rian. Dia juga bisa dorong pintu itu bahkan dia kunci dari dalam. Jadi karena Rian ini gak berhasil buat buka pintunya, dia langsung berlari turun ke bawah dan telpon ke polisi. Pas di tengah dia masih telpon polisi, dia naik lagi ke atas dan disitu dia menemukan pintu kamar mandinya sudah terbuka. Dan istrinya udah sekarat sambil berdarah-darah. Sedangkan Isabella berjalan keluar dari kamar mandi itu tanpa ngomong satu katapun. Jadi mereka itu kayak sempet papasan dan liat-liatan gitu guys. Kebayangkan creepy-nya tuh kayak gimana coba. Lo papasan sama orang yang baru aja habis ngebunuh orang men. Dan korbannya itu istri lo sendiri. Dan ada di depan mata lo. Gokil ini menurut gue momen klimaksnya itu disini ya guys. Gue gak kebayang dan kalau jadi Rian pastinya dia sendiri juga merinding, takut dan ngerasa creepy juga. Abis itu Isabella langsung kabur. Dan setelah beberapa waktu pelariannya dari rumah, dia sempet mampir ke H Mart. Dia membersihkan dirinya disitu, ganti baju dan sempet keramas juga. Karena banyak darah di bagian tubuh Isabella dan juga di bajunya, otomatis orang-orang yang ada di minimarket itu juga bingung dong. Mereka juga sempet tanya ke Isabella, lo kenapa? Dan si Isabella ini bohong guys. Dia bilang kalau dia baru aja berhasil lolos dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi otomatis orang-orang itu jadi empati dan gak nelfon pihak kepolisian. Kesokan harinya hasil otopsi dari mayat ibu Isabella ini keluar. Dan disitu ditemukan ada 31 luka tusukan di wajah dan 48 luka tusukan di leher. Jadi Isabella ini dengan jelas dia mengincar bagian kepala dan leher dari ibunya. Makanya hampir semua luka tusukannya itu ada di bagian kepala dan leher. Gak lama setelah itu, polisi sempet menemukan Isabella. Tapi doi ini bohong kepada pihak kepolisian. Dia bilang kalau dia itu bukan Isabella. Dia ngaku kalau namanya itu Samantha Gonzales. Dan 16 jam kemudian Isabella kembali ditangkap oleh pihak kepolisian pas dia lagi ada di areal parkiran. Langsung aja Isabella ini ditahan dan diadili di Arapahul County Detention Center. Dan pada akhir tahun 2013, Isabella dinyatakan tidak bersalah oleh pihak pengadilan. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Isabella ini dinyatakan sakit. Dan doi mengidap penyakit bernama Schizofrenia Paranoid. Dimana biasanya pengidapnya itu mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau keluarganya. Jadi walaupun terbukti, doi ini adalah pelaku pembunuhan itu. Doi ini gak diadili dan gak di penjara. Tapi menjalani rehabilitasi untuk disembuhkan dari penyakitnya. Sampai kapan? Sampai doi sembuh baru nanti doi bakal diadili lagi. Nah itu tadi guys cerita lengkap dari kasusnya Isabella Guzman. So far kasusnya baru sampai situ aja. Karena doi ini masih menjalani rehabilitasi sampai sekarang. Jadi belum ada kelanjutan dari kasus doi. Tapi yang paling creepy dari kasusnya Isabella Guzman ini menurut gue adalah Lo gak pernah tau siapa-siapa yang punya kelainan mental bahkan diantara orang-orang terdekat lo sendiri. So menurut gue intinya adalah kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya guys. Banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri itu karena adanya kelainan mental. Yang bahkan keluarganya sendiri itu gak menyadari kalau ada anggota keluarganya yang menghidap kelainan seperti itu. So menurut gue buat kalian yang nonton video ini jangan stres-stres jalani hidup guys. Santuy aja ya. Kalem. Banyakin maaf-maafin orang ya. Banyak-banyakin piknik gitu guys. Oke guys that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kasih tau gue di komen di bawah next gue harus bahas kasus apalagi. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax